Intro Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu boy band Korea Selatan dari agensi Starship Entertainment yaitu Monsta X. Ini juga merupakan salah satu request dari beberapa menonton Koreanzone yang telah menulisnya di komentar dan sosial media kami. Jadi, jika kalian juga ingin di-quest mengenai grup atau idola kalian yang ingin kita bahas, bisa tulis di kolom komentar atau di media sosial kami ya. Monsta X adalah boy group Korea Selatan di bawah naungan Starship Entertainment melalui reality show No Mercy. Kelompok ini dibentuk sebagai hasil dari program bertahan hidup yang disebut No Mercy yang dilunjukkan oleh Starship Entertainment dan MF pada Desember 2015. Untuk pertunjukan, para peserta bekerja secara langsung dengan para artis Starship Entertainment termasuk Primer, Sami, Kiriboy, dan Genius Nechang. Akhirnya, grup ini terdiri dari tujuh anggota, yaitu Saunu, Wonho, Min Hyuk, Ki Hyun, Hyun Won, Johani, dan I Am. Nama grup, Monsta X, mengandung arti ganda, monster yang menaklukkan K-pop dan jintang saya, mon berarti saya dalam bahasa Perancis. X menambahkan keberadaan yang tidak diketahui. Pada Januari 2016, grup ini bergabung dengan program variatif baru berjudul Monsta X Right Now. Pada April 2016, grup ini berpartisipasi pada program bertahan hidup Tiongkok yang disebut Heroes of Remakes, yang disiarkan pada bulan Juni di Jiyongsu Television. Acara ini mengadakan kompetisi remix dalam program dan masing-masing keserta menerima pelajaran dari mentor yang ditugaskan dan melakukan aksi panggung dengan remix musik Cina yang representatif. Monsta X juga muncul dalam drama web Tiongkok Good Evening Teacher. Pada bulan Maret 2017, Monsta X merilis album studio pertama mereka dan bagian terakhir dari seri The Clan. Pada Juli 2016, Monsta X mengadakan konser solo pertama mereka, The First Live X Clan Origins, dari 16 Juli hingga 17 Juli yang berhasil terjuara habis dalam 5 menit. Pada Agustus 2016, Monsta X bergabung dengan label Mad Cosmic Girls untuk merilis musik bersama. Mini album keempat Monsta X dan bagian kedua dari seri The Clan Berjulur The Clan Part 2, guilty dirilis pada 4 Oktober. Berisi 6 lagu, termasuk judul Fighter dan bulan Desember, grup ini dianugerai penghargaan Best of Next Male Artist, TMNet Asian Music Award 2016. Pada Januari 2017, grup ini mengunculkan variatif show sendiri yang disebut Monsta X Ray. Album Monsta X berhasil terjual 1000 X Climper, dan juga masuk 10 besar di chart Headshakers, album Billboard, dan debut di nomor 10 selanjutnya. Pada Mei 2017, grup ini menandalkan di kontrak dengan Mercury Records dan memulai debut mereka di Jepang dengan merilis single Hero. Single Jepang pertama Hero mencapai nomor 2 di chart tunggal Mingguan Oricon, chart Tower Records, dan chart Mingguan Billboard Jepang, masing-masing ke nomor 1 dan nomor 2. Hero adalah satu-satunya album dari artis asing yang memulai debutnya pada tahun 2017 untuk membuatnya menjadi 3 teratas hangga lagu Mingguan Oricon. Dan pada bulan April 2018, single Jepang Momsta X Climper menerima sertifikasi master resmi oleh Asosiasi Industri Rekaman Jepang. Pada tanggal 13 Januari 2018, kelompok ini bertindak sebagai pembawa obor pada hari pertama Liga Estafet Obor Olimpiade Seoul di Estafet Obor Olimpiade Musim Dingin 2018 Boncang. Pada 22 Februari, akun seter resmi grup ini mengutapkan poster untuk tur dunia kedua mereka, mengumumkan bahwa pertunjukan pertama akan diadakan di Seoul di Jang Chung Arena pada 26 dan 27 Mei. Pada tanggal 20 Januari 2019 kemarin, Monsta X mengumumkan comeback-nya pada Februari dengan album studio ketiga mereka Take Two, We Are Here, bersama single utama Aligator. Pada bulan Maret, Monsta X berkolaborasi dengan produser musik Steph Aukey di album ini dengan lagu Play It Full untuk versi bahasa Inggrisnya. Kami juga memiliki beberapa fakta menarik mengenai Monsta X. Yang pertama, Monsta X jadi artis K-pop pertama yang perjalanan karirnya dibuat di surat kabar populer Inggris, Metro. Monsta X menjadi artis K-pop yang dibahas perdana di Metro. Dalam pembahasannya tersebut, surat kabar ini mengabarkan secara rinci tentang musikalitas, produksi, dan kinerja grup idola naungan Starship Entertainment ini dari waktu ke waktu. Sejak debut di tahun 2015, Monsta X memang telah berhasil menjemputkan lagu-lagu dengan rap dan harmoni melodi yang unik dari rekonfigurasi genre dari R&B ke EDM sehingga enak didengar. Tak hanya itu, grup yang digawangi Sungwoo, Kwonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joon, dan I Am juga dikenal sebagai salah satu grup dengan koreografi yang energi. Dengan keunikannya tersebut, Monsta X memang berhasil tumbuh dengan baik, mulai dari menjadi pendatang baru, kerap menjadi pemenang di acara penghargaan, hingga basis penggemar yang terus berkembang hingga saat ini. Grup ini bahkan diharap Metro akan terus tumbuh. Yang kedua, masih ada banyak tempat yang ingin digunjungi grup untuk pertama kalinya. Meskipun melakukan banyak perjalanan untuk pertunjukan dan mempromosikan musik mereka, Monsta X mengatakan masih ada tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi dan sangat ingin pergi ke sana. Dalam sebuah cara dengan zombie, Kwonho mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Hinam, yang merupakan ujung maling selatan Korea. Yeungwon ingin mengunjungi Argentina, Jihon ingin mengunjungi Inggris, I Am Turkey, Yeungwon Amerika Selatan, dan Minhyuk Swiss. Selain itu, Yeungwon mengatakan kepada Hello Asia bahwa ia ingin menunjungi Australia. Karena dia hampir belajar dari part sebagai seorang anak tetapi tidak pernah melakukannya. Ditambah lagi, setelah melakukan penelitian, ia mengetahui sungai dan lautan yang indah di negara itu. Dan suatu hari ingin merasakan efeknya yang tenang secara langsung. Yang kedua, Minhyuk mengatakan bahwa salah satu hal favoritnya tentang budaya Amerika adalah sifat santai warga negaranya. Minhyuk berbicara dengan Hello Asia tentang perjalanan pertamanya ke Amerika Serikat. Khususnya Los Angeles yang mengatakan dia senang bahwa orang-orang nampaknya sangat percaya diri. Penyanyi itu juga mengatakan bahwa dia menyukai cara orang Amerika membawa diri mereka sendiri. Dan bagaimana mereka tampaknya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Rasa riang yang berbeda dengan orang Korea menarik perhatianku, katanya Minhyuk. Sebagai contoh, orang asing mengetuk keras ketika mereka berjalan melewatinya. Atau seseorang menyanyikan lagu tanpa peduli apa yang dipikirkan orang lain. Bersenandung dan menari-nari, melihat itu benar-benar luar biasa bagi kami. Kami merasa bahwa itu adalah kota yang sangat keren. Anggota Momsta X mengatakan mereka merasa lebih terhubung dengan lagu lama mereka daripada yang baru. Semua tujuh anggota benar-benar ingin kembali ke warna kita sendiri, hip-hop, kota I.M. dalam wawancara sebelumnya. Bukannya lagu-lagu baru ini tidak kuat, tetapi ada semacam energi dari lagu-lagu kami sebelumnya yang ingin kami kunjungi. Minhyuk juga mengatakan bahwa dia adalah penggemar jikul, yang sangat besar dan menyukai videonya. Bahkan, setiap kali rekormat Carolina merulis visual baru, Minhyuk mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan rasa sejati betapa kreatifnya dia. Munho, di sisi lain, adalah penggemar berat, kanyo-wes. Karena ia menyukai ketukan yang dibuatnya dan telera fashion-nya secara curuhan. Yang tempat, Hyung Won mengakui bahwa dia adalah kode yang buruk. Dia mungkin mengerikan, tetapi Hyung Won mengatakan dia masih akan mencoba menyiapkan sesuatu untuk seorang gadis yang dia coba untuk memakankannya. Dan mudah-mudahan dia akan menghargai usahanya. Selain itu, pada hari kolom lain khusus yang disiapkan di aplikasi Neverweek, dan kemudian diterbitkan di all-tech-op, Hyung mengakui bahwa semua anggota Monsta X mengerikan di dapur. Dan ketika mereka memasak, rasanya seperti racun. Dia telah mencoba untuk meningkatkan keterampilan kulinernya dengan menarik ide dari bertahun-tahun menonton acara memasak sebagai seorang anak. Yang kelima, I.M. pertama kali menyadari betapa dia menciptai Monsta X setelah dia mengalami jendera. Beberapa saat sebelum I.M. menerima ligaman dilutupi tahun lalu, Min Hyung juga terluka. Sementara beberapa orang mungkin berpikir bahwa kemudian itu akan mematahkan semangat mereka berdua. Itu sebenarnya memberi mereka tiga penghargaan yang lebih dalam terhadap kelompok mereka. Menurut I.M., karena bisa mendudak latihan dan tampil lalu sementara waktu, memungkinkan mereka pengolih rulus KX buat siapa mereka sebenarnya. Grup yang sangat terampil yang ia merasa terhormat menjadi bagian dirinya. Saya dirawat di rumah sakit sebulan sebelum dijujung, dan saya benar-benar minta maaf kepada para anggota karena mengubah struktur koreografi, kata I.M. Saya berwawancara dengan All Kepok. Ketika saya bersetirahat, saya menyaksikan Monsta X tampil tanpa saya dan merasa bangga dan melihat betapa kerennya kompok kami. Itu adalah perjalanan dan fakta-fakta menarik mengenai Monsta X. Jadi, bagaimana menurut kalian? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sejian video kali ini, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.